Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, kita siang ini belajar bareng tentang XRD ya. XRD tapi kita bahasnya khusus untuk material anorganik. Jadi ini pendekatannya berbeda dengan XRD untuk biokim ya. Untuk protein itu berbeda. Protein itu lebih ribet, ini insya Allah lebih ribet. Enggak juga ya. Lebih mudah istilahnya gitu. Karena kita enggak memandang matematisnya di sini, kita hanya memandang sifat kimianya. Jadi secara struktur itu seperti apa. Makanya di sini judulnya itu kristal dan struktur kristal. Nah, beda kristalin sama amov. Mungkin sudah tahu ya kristalin itu, susunan molekulnya itu terus-terusan berulang. Jadi long range order, sedangkan kalau amov itu short range order. Bukan berarti amov itu tidak ada pengulangan, apa namanya, tidak ada pengulangan kisi ya. Dia itu ada pengulangan unit cell tapi short. Jadi mengulang lima kali, setelah itu berantakan lagi derajat pengulangannya seperti itu. Nah, ini struktur kristal dari NACL. Dia itu berbentuk berpusat muka terhadap atom CL. Jadi dia kubus berpusat muka terhadap atom CL atau ion CL minus. Nah, seperti ini. Nah, ini harus tahu nih. Mungkin TPB sudah belajar ya. Kalau dia di pojok itu 1 per 8. Kalau dirusuk itu bagiannya itu 1 per 4. Kalau dia di muka, di muka kubus atau di sis, di bidang, di bidang kubus itu setengah. Kalau di dalam berarti atomnya berjumlah 1 seperti itu. Ini harus sudah tahu. Nah, ini jenis satuan sel kubus itu kalau sederhananya, kalau kita bahas kubus saja itu ada 3 ya. Jadi ada kubus primitif, BCC sama FCC atau CCP. Nah, ini hubungan antara volume dengan jari-jari nanti ya sebenarnya. Tapi di sini itu nantilah kita bahas yang ini. Nanti aja. Nah, materi kuliahnya itu pertama kisi kristal. Jadi kita bahas indeks grafis sama indeks miller. Indeks grafis itu nanti membahas tentang bentuk-bentuk unit cell. Sedangkan indeks miller itu membahas tentang bidang di dalam unit cell. Terus dibahas sejarah penuhan sinar X dan penerapannya. Dan aplikasi dari sinar X itu sendiri. Oke, nah ini sudut. Oke, ini kita lewat aja. Nah, ini penting. Nah, kita harus tahu mengenai posisi atom di dalam suatu unit cell ya. Di sini koordinat 0, 0, 0-nya itu ada di sudut ini. Ya, di titik ini. Di titik ini berarti sumbu X-nya kita misalkan ke arah depan. Y ke sana. Z ke atas. Jadi kalau posisi atom di sini berarti dia itu 0 untuk X, 0 untuk Z, setengah untuk Y ya. Karena di tengah-tengah di tengah sumbu Y. Nah, ini harus tahu ya. Koordinat-koordinat ini nanti pentingnya itu untuk menentukan struktur faktor ya. Struktur faktor di sini sangat penting. Kenapa BCC itu harus unmixed. Kenapa FCC itu harus unmixed. BCC itu harus kenapa H tambah K tambah L-nya itu harus sama dengan genap. Nah, itu nanti kita bahas. Oke. Nah, kalau kita punya posisi atom, maka di situ ada faktor ya. Di situ ada faktor. Faktor ini pentingnya nanti untuk menentukan. Jadi kan banyak atom tuh di dalam unit cell. Dia nggak cuma satu atom. Ada atom di tengah, ada atom di sini, ada atom di sini. Nah, ketika suatu atom itu ditumbuk oleh suatu elektron, maka elektron dari atom-atom itu akan saling transfer ya. Nah, jadi intensitas elektron yang ada di atom sini akan ditransfer ke sini, ke sini, dan seterusnya. Jadi, makanya kita akan menemukan banyak pola titik-titik nanti di detektor. Seperti itu. Jadi, yang menentukan besar tidaknya intensitas itu, ya nanti posisi atomnya ada di mana. Makanya sangat penting struktur faktor atau FHKL, seperti itu. Dan harus tahu membaca posisi atom di dalam suatu kubus. Nah, ini ada tujuh sistem kristal ya. Ada kubik, ada tetragonal, atau orthohondik. Nah, kayaknya kita di kuliah XRD yang ini, kayaknya masih fokus ke kubus ya. Masih fokus ke kubus. Tapi kalau di TPB, biasanya kita hanya menghitung masa jenis, jumlah atom. Di sini itu kita lebih menentukan apakah dia itu simple kubus, apakah dia itu BCC, apakah dia FCC. Nanti dari data kita bisa olah, seperti itu. Nah, ini kita lewat saja. Bisa dibaca sendiri. Ini nggak penting juga ya. Nah, ini oke. Nah, kalau kubus, itu ada kemungkinan tiga cara penyusunan atom. Jadi, dia bisa sederhana, bisa berusat badan, bisa berusat muka. Nah, kalau lain-lainnya itu tergantung juga ya. Jadi, sebenarnya ada banyak, tapi ini yang umum ditemukan ya. Jadi, ini yang umum ditemukan untuk senyawa-senyawa yang udah berhasil disintesis, seperti itu. Jadi, nanti kita fokusnya ke simple kubus, ke BCC, sama FCC. Oke, ini kita lewat saja. Nah, ini penting. Di dalam kubus itu ada namanya bidang klistatolografi. Jadi, bidang-bidang klistatolografi ini nanti akan menentukan intensitas tadi. Nanti akan menentukan besar atau tidaknya intensitas, dan menentukan fasa juga nanti. Ini sangat penting berkaitan dengan fasa kristal juga. Tapi, masalah fasa kristal itu kita nggak bahas di sini. Karena itu sangat rumit ya, masalah fasa kristal. Nanti kalau kalian tertarik, mungkin bisa ngambil. Kalau ada mata kuliahnya, atau nggak ada lagi ya PMD, pengantar metode difraksi. Di pengantar metode difraksi itu dibahas cara mengatasi masalah fasa. Karena yang kita lihat di detektor, itu nanti berupa intensitas yang diplot dengan sudut 2 teta. Jadi, intensitas itu bergantung banget sama sudut teta itu, dan tidak lain. Tidak bukan, itu adalah bergantung sama fasa juga, fasa kristal. Nah, kita belajar bidang kristalografi di sini. Nah, di sini itu dia, sumbu X itu, kita misalkan sumbu itu bebas saja di mana. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, kita mulai titiknya. Tapi, di slide ini dia mulai titik di sini, jadi sumbu X itu di depan, Y ke kanan, Z ke atas. Ini cuma kesepakatan saja. Nah, kalau dia bidang 0, 0, 1, berarti atomnya itu hanya berada di titik ini, di titik Z sama dengan 1, tidak ada di titik X sama Y. Jadi, bidangnya ada di atas, seperti itu. Kalau dia X, berarti cuma ada di sumbu X, jadi seperti ini. Kalau Y, hanya ada di sumbu Y, seperti itu. Nah, selanjutnya, 1, 0, 1. Posisi atomnya itu ada di atom nomor 1, dan di X sama dengan 1, di Z sama dengan 1, posisi bidangnya. Di Y-nya tidak ada, jadi dia tidak memotong pada sumbu Y. Jadi, Z sama dengan 1, Z sama dengan 1, bidangnya seperti ini. Oke, kalau 1, 1, 0 jadi seperti ini, X sama Y sama dengan 1. Kalau Z sama Y sama dengan 1, bidangnya jadi seperti ini. Jelas ya kalau ini. Nah, selanjutnya, kalau 1, 1, 1, berarti dia bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga. Nah, sekarang kalau dia 1 bar di sini. 1 bar atau negatif 1. Negatif 1 tidak dituliskan min 1, minnya di depan, jadi 1 bar, minnya di atas. Nah, kalau 1 bar, bentuknya jadi seperti ini. Nah, gimana tuh? Nah, sebenarnya ini tuh bisa, kalau cara mudahnya, gini aja. Kita lihat satu-satu-satu ya. Tapi nanti kita bahas cara mengubah ke sini jadi ini ya. Oke, kalau lihat satu-satu-satu, itu kan gini. Oke, nah kalau dia X-nya menjadi min 1, itu tinggal diganti titik yang di sini. Titik yang di sini, tinggal dipindahkan ke pojok seno. Nah, dapatlah ini. 1 bar, satu-satu. Jadi seperti ini. Nah, kalau dia yang min 1-nya itu adalah Y, tinggal pindahkan titik ini. Tinggal pindahkan titik ini ke sini. Makanya dapat ini. Kalau Z-nya min 1, satu-satu min 1 misalkan. Berarti Z-nya yang awalnya di sini, pindahkan ke titik sini. Jadi selalu dipindahkan ke titik sini. Siapa yang negatif. Nah, seperti itu. Oke, nah ini indeks Miller. Nah, kalau dia 0, 1, 0. Kan tadi sumbu Y-nya di sini ya. Sumbu Y-nya di sini. Jadi 0, 1, 0 bidangnya di sini. Nah, kalau dia 0, 2, 0. Itu bukan berarti kita buat Y sama dengan 2 di sini ya. Tapi Y sama dengan 2-nya itu di antara. Di antara. Jadi di tengah 0, 2, 0 berarti dia setengah. 0, 4, 0 berarti dia nanti seperempat gitu ya. Tapi 0, 2, 0, 0, 1, 0 itu harus tahu membedakannya ya. Oke. Ini bidang kristallografi. Ini kesimpulannya. Ya, 0, 2, 0 itu jadinya di tengah. Kalau 1, 1, 0 itu di X sama Y. 1, 1, 0 itu di X sama Y aja karena posisi di sumbu Z-nya itu tak hingga. Makanya dia tidak memotong sumbu Z. Jadi bebas ke atasnya sampai ke atas, ke bawah itu bebas sepanjang apapun. Pokoknya lebarnya panjang ininya itu dibatasi oleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Sedangkan tingginya ke atas itu tidak terhingga. Karena Z-nya tak hingga. Seperti itu. 0 itu artinya sumbu Z-nya tak hingga. Oke. Nah. Kak, kak mau nanya yang slide tadi. Ini. Bukan, yang biru-merah. Iya, benar. Nah, itu kan dia di tahap ketiga yang untuk yang merah itu kan ada reduction. Dari 2, 0, 0 jadi 1, 0, 0. Terus indeks milenya jadi 1, 0, 0. Cuma kalau 1, 0, 0 kan kalau kita ubah ke dalam bentuk ini, apa bedanya sama 1, 0, 0 yang asli gitu loh. Ini tuh ada kesalahan. Eh, bukan kesalahan. Aku nggak tahu ya. Kayaknya salah kalau menurut aku ya. Jadi, aku kurang setuju juga dengan slide yang indeks milernya jadi 1, 1, 0 ya. Jadi, ini tuh sebenarnya 2, 0, 0. Bukan 1, 0, 0. 2, 0, 0 sebenarnya. Aku kurang setuju juga. Maka aku juga bingung tadi. Kalau menurut aku ini 2, 0, 0. Bukan 1, 0. Oke. Oke, makasih kak. Nah, ini kalau kita punya indeks miler itu 2, 1, 0. Nah, ini kan berbanding terbalik ya sama yang tadi ya. Sama slide sebelumnya. Ini 2, 0, 0 jadi 1, 0, 0. Di sini tetap aja 2, 1, 0. Gitu kan ya. Jadi, yang benar itu indeks miler yang sebelumnya itu, yang benar itu 2, 0, 0. Bukan 1, 0, 0. Jadi, kita ikutin yang itu. Jadi, kalau kita punya sumbu X-nya itu setengah, sumbu Y-nya itu 1, sumbu Z-nya itu tak hingga, maka indeks milernya menjadi 2, 1, 0. Berarti di sumbu X itu kan di sini setengah, artinya posisi atomnya itu setengah di sumbu X. Berarti dia di tengah-tengah sumbu X, sumbu Y-nya 1, sumbu Z-nya tak hingga. Jadi, dia tidak memotong sumbu Z. Jadi, dia seperti ini. Ini 2, 1, 0. Selanjutnya, ini 1, 1, 1. 1, 1, 1 itu kita bisa menggambarkannya dua cara. Jadi, kalau di slide sebelumnya itu, 1, 1, 1 itu segitiga yang di belakang. Segitiga yang di belakang. Ini 1, 1, 1. Kita juga bisa menggambarkan 1, 1 itu melalui segitiga yang di depan. Jadi, caranya itu, ini sumbu kartesian yang ada di sudut ini, itu tinggal dipindahin ke bagian atas ini. Nah, seperti itu. Jadi, 1, 1, 1 sama 1 bar, 1 bar, 1 bar itu bakal sama dong? Bakal sama, iya benar. Oke, oke, thank you. Jadi, itu penggambarannya sama saja. Nah, sama halnya dengan yang ini tadi. Kalau kita punya 1, 1, min 1, itu kan tadi tinggal dipindahin ke sini kan Z-nya. Kalau 1, 1 kan Z-nya itu di sini. Kalau 1, 1, Z-nya di sini. Kalau pengen 1, 1, min 1, itu tinggal Z yang di sini, tinggal pindahin ke sini. Nah, tuh. Kebayang nggak? Gimana cara dapetin ini? Nah, cara dapetin ini tuh gini. Aku coba gambar ya. Oke. Kenapa ini? Kalau kita punya, misalkan gini. Mudah-mudahan bagus gambarnya ya. Oke. Nah. Z-nya kan menjadi min 1 tuh. Kalau cara aku, kalau cara aku pribadi ya, caranya itu, ini tetap, yang di atas itu tetap sumbu Z, tapi sumbu Z 0-nya, 0-nya, itu aku buat Z sama dengan 0 tuh di sini. Itu Z sama dengan 0. Itu ada nulis halus ya, Pak. Jadi, Z sama dengan 0 di situ ya. Nah, ini Z sama dengan 0 di sini. Tidak. Oke. Setelah itu, ke sini tetap X, X sama dengan 1 di sini, di sumbu ini. Di sumbu ini, sorry. X sama dengan 1 di sumbu yang bawah. Sama dengan di sini. Jadi, aku refleksikan ke sini. Ini X sama dengan 1, jadi ini sumbu X. X positif. X positif. Ini sumbu. Sumbu apa? Y positif. Nah, berarti kalau ke bawah, Z negatif ya. Nah, Z negatif berarti negatif 1-nya itu di sini. Negatif 1 di sini. Oke. Positif 1 X itu di sini. Positif 1 Y itu di sini. Jadi, kita akan dapatkan keadaan segitiga yang seperti ini. Nah, gitu. Jadi, kita dapatkan ini kan. Sama, kan? Nah, gitu. Kalian boleh nulisin salah satu saja. Nggak usah dua-duanya. Oke. Paham? Oke, ya. Jadi, gambarinnya gitu. Kalau cara aku. Untuk mendapatkan yang ini. Oke, kita... Clear dulu ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini basis dan bravis. Struktur faktor. Bentuk struktur faktor basis dan bravis. Nah, bravis itu bentuk struktur faktor itu dibakilkan dengan FBR. Bravis itu yang ini. Dan di lempernya. Jadi, struktur bravis ini aku jelasin bagian sini aja ya. Biasanya struktur faktor itu kita... Biasanya kita lihat yang bagian ini aja. Kita lihat bagian ini aja. Kita lihat bagian ini aja. Bravis itu yang ini. Aku fokusnya ke situ aja. Oke. Nah, di sini itu ada FM. Nah, ini faktor hamburan ya. Faktor hamburan ini tuh bergantung sama atomnya. Jadi, kalau atomnya berbeda berarti FM-nya berbeda. Seperti itu. Dan FM itu bergantung sudut hamburan juga. Kalau sinar datang atau berkas elektron yang datang. Kalau berkas elektron yang datang atau radiasi yang datang menumbuk elektron. Terus radiasinya itu sejajar dengan radiasi datang itu. Posisinya sejajar dengan radiasi yang dipancarkan oleh atom tersebut. Maka FM-nya sama dengan nomor atom yang ditumbuk itu. Misal, kalau yang ditumbuk itu karbon. Berarti FM sama dengan 6. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan aja. Kalau primitif, kita fokusnya primitif IBCC sama F, sama FCC. Kalau dia primitif itu tidak ada pola untuk HKL-nya. Untuk bidang HKL-nya itu tidak ada pola. Kalau dia BCC, itu H tambah K tambah L itu harus ganjil untuk FBR sama dengan FBR. Dengan 0 untuk refleksi yang missing. Yang kita lihat itu adalah possible reflection, bukan missing reflection. Karena kalau dia missing reflection itu, tidak terbentuk intensitas nanti di detektornya. Jadi intensitas sama dengan 0. Puncaknya nggak muncul. Makanya body center cubic itu, dia itu nggak boleh H tambah K tambah L-nya itu sama dengan 0. Itu nggak boleh. Karena intensitasnya nggak bakalan muncul. Jadi, supaya muncul intensitasnya, maka dia harus H tambah K tambah L itu nilainya harus bernilai genap. Nah, untuk primitif itu bebas. Jadi, semuanya bisa. H tambah K tambah L genap, mau ganjil itu terserah. Sama-sama bisa. Sama-sama menghasilkan intensitas. Sedangkan kalau dia face center cubic atau FCC, H tambah K tambah L-nya itu unmixed. Artinya apa? H K L-nya itu semuanya genap atau semuanya ganjil. Contoh, 1-1-1, 2-2-2. Nggak boleh 1-1-2. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Kalau kita hilangkan ini dulu. Ini faktor yang lain. Faktor posisi kayaknya. Kita lihat 2PI itu aja. 2PI. Kalau aku salah, bilang aja ya. Kalau nggak salah itu di matematika, kalau kita punya... Ini, 2PI itu. Ini bisa kita ubah menjadi ini ya. Cos P. Tambah I. Sini. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Dan itu bukannya 2PI. Kalau aku nggak tahu ya. Duanya ikut nggak ya, kira-kira? 2PI-nya ikut nggak? Aku juga lupa. Jadi 2COSPIA atau gimana? Yang pintar matematika gimana? Oh, ini saya nggak. Cos P. Tidak ada. 2PI-nya di dalam ya? Oke. Jadi, cos 2PI gitu ya. Cos 2PI sama sin 2PI. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kita yang ada sin 2PI itu kita hilangkan karena ada nilai imajiner. Kita nggak lihat ini. Jadi, kita lihat bagian cos 2PI-nya aja. Kapan nilai cos 2PI itu 0? Nilai cos 2PI itu 0 pada saat? 180. Nggak lah. 180 kan cosnya 1. 90 sama 270. Iya kan? 90 sama 270. Oke. Nah, berarti kita harus tentukan dulu nih. Kalau nggak salah di sini tuh ada 2PI. Jadi, dia bergantung sama. Ini kurang lengkap persamaan. Persamaannya kurang lengkap ini sebenarnya. Di belakang ada nggak ya persamaan struktur faktor? Kurang lengkap itu. Ada faktor HKL-nya sebenarnya. Tapi, dia nggak nuliskan. Untuk rumah ada lagi. Nah. Semoga nggak buat semangat. Jadi, terlalu kekuatan. Kekuatan. Aku mau bambu di sana. Kok nggak ada ya? Nah, lalu itu. Aku jalan kan nanti. Oh, ada rata-rata. Iya ya. Kita akan kecil kecil lagi. Bentar. Aku cari dulu kalau gitu. Oke. Oke. Dapat rumus lengkapnya. Kelihatan ternyata. Kebawah yang dikit. Oke. Nah, ini struktur faktornya ya. Jadi, ini faktor elektronik property ausa dari atomnya apa yang ditumbuk itu apa. Kalau karbon-karbon, kalau hidrogen-hidrogen, maka F itu berantung sama karakteristik atomnya. Nah, ini struktur faktornya itu menjadi H, K, L. Ditentukan sama H, K, L. Nah, ini X, I, X, I, X, I itu sebenarnya X, Y, Z. Jadi, ini untuk H itu kita misalkan X. Ini kita misalkan X, H, X, K, Y, Sama L, Z. Oke. Kita ubah bagian sininya tadi. Kita ubah bagian ininya. Kita ubah E, 2, P, I. Itu yang semuanya itu kita misalkan faktor A aja ya. Nah, berarti ini sama dengan cos 2P A ditambah I pin 2P A. Nah, tapi karena di depan sin itu ada bilangan imajiner, jadi kita abaikan yang ini. Kita lihat yang cos 2P A saja. Jadi, fokus kita ke sini. Cos 2P A. Nah, kalau kita lihat dulu beberapa keadaan untuk primitif, kubus primitif. Kalau kita punya kubus primitif. Kalau kubus primitif, posisi atomnya itu semuanya berada di sudut. Jadi, semua atomnya itu berada di sudut. Kalau kita lihat atom ini berarti posisinya di sumbu X, Y, Z berarti dia itu 0, 0, 0. Tidak ada kombinasi yang lain ya. Jadi, 0, 0, 0. Jadi, kita fokusnya ke 0, 0, 0 saja. Tapi, kalau kita punya BCC. Kalau kita punya BCC, maka dia ada di sini sama di pusat, di dalam. Berarti dia itu ada 0, 0, 0, 0 dan apa? 0? Eh, kok 0 sih? Sorry. Posisi atom yang di tengah itu setengah, 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 setengah ya. Jadi, setengah, setengah, setengah ya. Oke, gitu. Nah, kalau dia FCC berarti nambah posisinya apa? Kalau FCC. Kalau FCC. Posisi atomnya berarti dia itu ada di sini. Sama ada posisinya di mana? Di muka ya. Di mukanya kita pilih salah satu saja. Ya, bebas lah. Pengen di mana? Di sini saja misalkan. Berarti dia itu 0, 0, 0. Terus posisinya di sumbu X dan Z berarti berapa tuh? X-nya setengah berarti ya? Di X-nya setengah. Z-nya setengah. Y-nya 0. Bukannya Y yang kedua ya, Kak? Eh, sorry. Y-nya itu kedua ya? Kan ada bidang di sini ya. Bidang di depan ya. Jadi, kapan X sama Y itu setengah? Di bidang mana ya? Oh, di bidang? Di bidang kiri. Di bidang kiri ya? Di bidang kiri ya? Lek, aku mau nanya, Lek. Di sini ya bisa semua kemungkinan ya. Jadi, bisa setengah. 0, setengah. Bisa juga, satu lagi. 0, setengah. Tengah. Ya, jadi bisa tiga kemungkinan itu. Ya, Hans, kenapa? Itu, tadi kan kalau misalnya kita lihat dari slide-slide sebelumnya, kalau misalnya kita buat kristal, itu 2, 1, 1, 1, 1, 2. Tapi kenapa waktu atom dia jadi setengah gitu? Kenapa nggak 2, 2, 2? Nah, kita manjang posisi di sini. Kalau yang 1, 1, 0, dan seterusnya yang sebelumnya tadi, itu untuk bidang, untuk indeks Miller berupa bidang, di sini itu kita melihat posisi untuk menentukan intensitas yang dihasilkan oleh posisi atom tersebut. Seperti itu. Jadi, bidang sama posisi itu mempengaruhi intensitas pada detektor, intensitas yang dihasilkan oleh atom tersebut. Nah, kalau posisinya berbeda, maka intensitas yang dihasilkan berbeda. Kalau bidang 1, 1, 0 sama bidang 1, 1, itu intensitas yang dihasilkan juga berbeda. Nah, untuk FHKL atau struktur faktor, kita perhatikan itu posisi. Jadi, FKHKL ini adalah salah satu parameter yang memperlaruhi intensitas melalui posisi. Jadi, di sini kita lihatnya posisi. Bukan bidangnya. Nah, kita mulai dari primitif. Kalau primitif berarti kita ubah ini menjadi kalau primitif, kalau P, maka kita akan dapetin cos 2P A berarti menjadi cos 2P dikali HX. Berarti H dikali X, 0. Karena X-nya 0. Ditambah 0 juga, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Berarti kita bakalan dapat apa? Cos? Cos 0, kan? Cos 0 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1. Jadi, karena cos 0 itu sama dengan 1 berarti FHKL nilainya berapa? Ya, nilainya ada. Tidak sama dengan 0 kan nilainya. Karena nilai cosnya sama dengan 1. Berarti posisi 0, 0, 0 itu menghasilkan intensitas. Selanjutnya kita lihat posisi BCC, ya. Kalau dia BCC. Kalau dia BCC berarti gimana tuh? Kalau dia BCC. Kalau dia BCC. Artinya, ini kan 0 dikali H, K dikali 0, Y, eh kok Y sih? L dikali 0. Jadi nilai HKL-nya, terserah berapapun, nilai cosnya itu menjadi 1. Paham ya, Ustaz? Jadi makanya HKL untuk primitif itu tuh bebas apa aja. Jadi dia istilahnya all. Paham? Oke. Jadi itu alasannya kenapa HKL untuk primitif itu bebas. Karena cosnya itu tetap bakalan sama dengan 0. Berapapun HKL-nya. Nah, selanjutnya, kalau dia body center itu BK tau I, Atau kita pakai istilah kita aja lah ya. BCC ya. Nah, kalau dia BCC itu menjadi apa? Kalau dia BCC itu ada 2 kemungkinan. Ada 0, 0, 0, setengah, setengah. Setengah ya. Jadi dia bakalan menjadi cos S2P. H dikali 0. K dikali 0. Sama L dikali 0. Ini punya apa, Ma? Ini punya tau. Ini punya tau. Yang ributan. Maaf ya, disini berisik ya. Sorry, sorry. Keluarga dateng. Slow, Lek. Oke, berarti karena ada 2 posisi atom dijumlahin ya. Jadi cos 2P dikali H dikali setengah berarti H per 2. Begitu juga untuk K per 2. Begitu juga untuk L ya. Jadi ini L per 2. Oke, nah ini berarti nilai ini berapa? Nilai ini tuh? Satu, bro. Nilai cosnya, kan? Nah, ini menjadi berapa nilainya? Ini bergantung H sama K sama L-nya. Jadi kita ubah dulu. Ini menjadi cos P dikali H plus K plus L. Nah, kita ingin mendapatkan nilai cosnya itu harus satu. Kita ingin mendapatkan nilai cosnya harus sama satu. Kenapa harus satu? Supaya FHKL-nya mempunyai nilai. Jadi FHKL ini tidak boleh sama dengan nol. Dia harus punya nilai. Intensitas. Intensitas itu harus nilainya positif seperti itu. Nah, di sini kapan nilai cos ini bernilai 1? satu bar satu-satu terus sama nol-nol-satu. Kombinasi HKL-nya gimana? Kombinasi HKL-nya? Satu bar satu-satu sama satu nol-nol. Kombinasi itu harus H tambah K tambah L itu? Bahkan K tambah L-nya nol. Bukan nol ya? Harus genap istilahnya. Harus genap. Dia harus genap ya. Misal. Misal H tambah K tambah L-nya itu sama dengan 2 misalkan. Berarti cos 2P kan sama dengan cos 0 kan. Jadi satu kan. Iya enggak? Iya, Kak. Oke, gitu maksudnya ya. Jadi H tambah K tambah L-nya itu harus genap. Nah, terakhir untuk yang ini untuk yang FCC. Kak, boleh nanya sebentar enggak buat yang tadi BCC? Itu kan tadi kata Kakak F itu harus positif kan. Kalau misalkan cos yang HKL-nya ini kita bikin jadi setengah memangnya enggak bisa ya, Kak? Atau terlalu susah? Jadi cos 2P dalam kurung H plus K plus L itu kita jadikan setengah. Kan dia tetap positif kalau ditambahin sama satu. Jadi nilai cos P-nya setengah. Iya, itu enggak bisa ya. Kapan nilai cos P sama dengan setengah? 30. 30 kan? Berarti H tambah K tambah L-nya itu cos 30, 180 dibagi berapa berarti sepuluh 30? 180 dibagi 6 ya? Iya, Kak. Berarti harus ada kombinasi H tambah K tambah L yang nilainya itu sepuluh 6. Paham enggak maksudnya? Oh berarti itu hitungannya juga genap gitu? Iya, enggak. Maksudnya enggak mungkin kan. HKL itu kan nilainya bulangan bulat. Oh, oke. Jadi nilai cos itu ya kalau enggak 0, eh kalau enggak 1, min 1. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, ini terakhir FCC. Berarti dia ada 4 ya, 4 kemungkinan. Yang pertama, aku enggak nulis lagi ya, pasti punya yang ini ya, karena ada titik 0, 0, 0 ya. Oke? Oke, dan... Oke, berarti dia 1 ditambah. Nah, kita tuliskan kemungkinan yang lain aja. Yang tiga lagi itu cos. Cos pi langsung. H tambah K. H tambah K. Terus yang lain itu cos pi. H tambah L. Yang terakhir, cos pi. K plus L. Nah, gitu ya. Jadi itu kombinasinya. Berarti H plus K hasilnya harus apa? Nilainya harus berkenalai ganjil atau genap? H plus K. Maka dia harus genap ya. Supaya cosnya bernilai 1. Harus G. G itu genap maksudnya. H plus L juga harus genap. Terus K plus L harus genap juga. Ya, satu-satunya kemungkinan yang menghasilkan H plus K plus L K plus L itu sama-sama genap. Ya, kalau semuanya itu genap, kalau semuanya ganjil. Misal, satu-satu-satu. Kalau semuanya ganjil kan semuanya menghasilkan genap nih penjumlahannya. Iya enggak? Contoh, kalau yang lain semuanya genap. Dua, dua, dua. Nah, ini kan hasilnya semuanya genap nanti. Tapi kalau kita punya campuran, jadi dua, dua, satu. Hasilnya gimana? Enggak semuanya genap gitu ya. Makanya, makanya HKL untuk untuk FCC dia harus unmixed. Artinya, kalau semua ganjil, ganjil semua. Kalau genap, genap semuanya. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi, ini unmixed setelahnya. Semua ganjil atau semua genap. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Dari sini dasarnya. Oke. Nah, setelah ini kita kembali lagi. Kita udah sampai sini tadi ya. Nah, kita udah sampai sini. Jadi, ini kesimpulannya. Nah, terus selanjutnya ada hubungan antara D itu adalah jarak antar bidang. Jadi, kan tadi ada bidang-bidang di dalam salah satuan. Jadi, D itu jarak antar bidang. Jarak antar bidang untuk kubus itu sama dengan ini. Ya, jadi seper D kuadrat sama dengan H kuadrat plus K kuadrat tambah L kuadrat dibagi A kuadrat. Jadi, ini yang diingat tuh ini ya. Ini harus ingat. Nanti ini untuk ngolah data. Ini penting. Nah, ini tuh berhubungan dengan hukum Brax. Jadi, ini berhubungan sama hukum Brax nanti. 2D sinteta sama dengan N lambda. Itu penting di situ. Nah, selanjutnya ini udah. Nah, ini kesimpulan tadi. Kalau dia simple cubic atau primitif, dia tuh semuanya. Semua kemungkinan tuh bisa. Kalau BCC hanya boleh H tambah K tambah L-nya itu harus genap hasilnya. Kalau FCC unmixed ya. H sama K sama L-nya itu harus semua ganjil atau semua genap. Nol itu dibilang genap ya dalam sini. Nol itu nilainya genap. Ini contoh pengolahan data. Jadi, kalau kita ngukur ya. Ngukur pakai XRD. Pakai alat XRD. Yang kita peroleh itu intensitas diplot dengan 2 teta. Jadi, kita bakalan dapat data 2 teta sama intensitas. Jadi, kita pilih 2 teta yang mana? 2 teta yang menghasilkan intensitas. 2 teta kita ambil nilainya. Sekian. Terus, kita hitung nilai sin kuadrat tetanya. Jadi, kita hitung sin kuadrat tetanya. Terus, kita normalisasi. Kenapa sin kuadrat teta? Karena ini berhubungan dengan hukum RUX. Kita bahas dulu hukum RUX di sini. Hukum RUX itu kan hukum RUX itu 2D 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 sin teta sama dengan N lambda. Nah, D itu tadi sama dengan apa? D itu tadi sama dengan A kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat tambah L kuadrat. mau dengar dikali sin teta. Ini D kuadrat ya, sorry. Ini D kuadrat sama dengan ini. Jadi, aku kuadratin kiri kanan. Jadi, sin kuadrat teta ini jadi 4 ya. Jadi, 4 dikali D kuadrat itu ini. dikalisin kuadrat teta sama dengan N kuadrat. Biasanya N itu satu ya. N itu aku lupa istilahnya apa gitu ya. Kalau di optik itu apa nilai apa nilai celah apa gitu aku lupa ya. Jadi, biasanya dimisalkan satu dibuat konstan jadinya. Jadi, dia satu. Jadi, kita abaikan aja nilai N-nya nanti ya di perhitungan selanjutnya. Nah, jadi kuadrat gitu. Maka kita cukup kalau dapat nilai 2 teta, kita tinggal hitung nilai sin kuadrat tetanya. Nah, nilai sin kuadrat tetanya yang kita proleh, kita normalisasi. Kita normalisasi. Nah, terus hasil normalisasinya itu diubah ke bilangan bulat. Diubah ke bilangan bulat. Dikali berapa? Kita coba-coba aja. Misal, dikali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Sampai kita proleh nilai bulat. Jadi, misal kalau dikali 2, 1,34 menjadi 2,68. Nah, itu nggak boleh yang gitu-gitu. Jadi, kita kali 3 supaya nilainya mendekati 4. Ya, seperti itu. Jadi, harus mendekati nilai bilangan bulat. Nah, jadi kita pilih 3 dalam hal ini. Kita kali 3, semuanya dapat nilai fraksi seperti ini. Ini sebenarnya nilai pembulatan juga karena 3 dikali 1,34 bukan sama dengan 4, tapi mendekati 4. Kita bulatkan seperti ini. Nah, nilai bulat yang ini merupakan nilai dari H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Jadi, fraksi yang kita proleh ini diubah ke dalam bentuk HKL-nya apa. Nah, untuk mengecek benar nggak HKL-nya itu sebenarnya ini. Kan kita ubah dari ini semua tadi sampai kita dapetin HKL. Nah, untuk ngecek apakah HKL yang kita proleh itu benar, sesuai, kita tinggal normalisasi. Kita tinggal mengecek konsistensi. Konsistensi dari apa? Gini. Kan ini nilainya 4 ya. Ini tinggal dipindahin. Tinggal dipindahin. Nilai N itu konstan sama dengan 1. Lambda ini adalah panjang gelombang yang kita gunakan. Biasanya C, U, K, Alpha. Jadi nilainya konstan juga. Jadi 1,54, 1,8 dalam hal ini. Nah, 4 ya. Itu konstanta ya. Nah, berarti nilai yang ini itu harus konstan. Jadi, untuk semua sudut, untuk semua sudut, maka nilai apa namanya, sin kuadrat teta, A ini apa? A ini konstanta juga. Kenapa? Karena A itu adalah panjang rusuk kubus. Nggak mungkin panjang rusuk unit selnya itu, panjang unit selnya itu berbeda-beda ya. Itu aneh banget ya. Berarti bukan kristal kalau gitu. Jadi ini konstanta juga. Jadi kita bisa pindahin aja A kuadrat itu ke sini. Kita pindahin aja ke sini. Nah, jadi kita tinggalkan, kita sisakan di sini itu sin kuadrat sin kuadrat teta. Nah, jadi sin kuadrat teta per H kuadrat tambah K kuadrat per L kuadrat itu sama dengan konstan. Artinya untuk semua sudut nilai ini harus sama semua. Kalau sama semua berarti benar HKL yang kita peroleh itu ini. Nah, setelah kita peroleh nilai HKL ini baru kita cek kira-kira ini apa ya apa namanya FCC, BCC atau kubus sederhana. Nah, gimana ngeceknya dengan cara yang tadi. Ini kira-kira apa? Ini nilainya FCC. Ini FCC ya. Ini FCC. Karena dia itu unmix. Ganjil semua, genap semua, genap semua, ganjil semua, genap semua, genap semua, ganjil semua, genap semua. Berarti dia adalah FCC. Nah, seperti itu caranya. Oke? Oke? Pak, mau nanya lagi dong? Oke, apa tuh? Tadi aku kayaknya skip ke kalau misalkan untuk nyari HKL itu dari alatnya atau kita cari sendiri tadi? Dari alat, dari alat. Oke, oke. Kasih, Kak. Biasanya kalau kita powder ya, ini ada dua cara nanti. Jadi ada cara powder, ada XRD dalam untuk serbuk, sampelnya serbuk. Ada kalau dia sampelnya itu kristal murni. Kristal murni. Kalau kita serbuk, contohnya kalau di praktikum waktu dulu ya. Kalau kita dapat data dua tetas seperti ini, kita oleh, kita olah, terus kita bandingkan sama literatur biasanya. Sesuai enggak HKL yang dihasilkan? Gitu biasanya. Kalau sesuai, berarti strukturnya seperti ini. Itu enaknya. Kalau serbuk itu udah banyak referensi. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Oke. ini kita udah. Kita udah. Oke. Ya udah ya. Nah sekarang setelah ke situ kita bahas sejarah ini. Sebenarnya sejarah bisa baca sendiri sih, tapi enggak apa-apa. Kita bahas aja. Kalau aku enggak paham nanti kalian kasih tahu ya. Oke. Kita bahas sejarah penemuan sinar X. Jadi yang menemukan sinar X itu sebenarnya ilmuwan Jerman. Ronsen. sampelnya adalah tangan istrinya sendiri ya. Jadi di Ronsen ini tuh kelihatan apa namanya ada bentuk berkas gini, ada berkas hitam, terus ada berkas kurang hitam atau putih ya. Nah ini melambangkan kerapatan elektron tiap atom di dalam tubuh kita sendiri itu berbeda-beda. Nah untuk tulang sendiri, kenapa di sini ada pola hitam seperti ini? Karena di tulang itu ada atom kalsium. Nah atom kalsium itu bisa apa namanya mengalami difraksi kalau dikasih sinar X. Nah di sini itu istrinya pakai cincin emas ya. Makanya di sini itu lebih gelap. Kenapa? Karena emas itu lebih banyak elektronnya. Jadi intensitasnya lebih besar. Jadi lebih iradiasi yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi intensitasnya lebih besar, maka dia lebih hitam. Jadi seperti itu. Dan bisa juga digunakan untuk mendeteksi perubahan untuk tulang. Ini kita lewatkan nanti. Nanti baca sendiri aja. Nah ini cara menghasilkan atau reaktor sinar X atau tabung sinar X. Di sini itu ada rangkaian listrik. Nah rangkaian listrik ini gunanya adalah atau ini bertegangan tinggi ya sampai puluhan kilovolt ini. Nah tegangan tinggi ini digunakan untuk mempercepat elektron. Untuk mempercepat berkas elektron. Berkas elektron yang dipercepat akan menumbuk logam target dalam hal ini tungsten. Nah logam target yang ditumbuk sama berkas elektron ini dia akan mengalami eksitasi. Elektronnya akan naik ke tingkat elektron ke tingkat elektronik yang lebih tinggi. Nah tingkat elektronik atau elektron yang ada di tingkat elektronik lebih tinggi akan turun dan mengemisikan sinar X. Nah ini sinar X yang dihasilkan. Nah karena di sini itu panas ya karena ini kan elektron terus ditumbuk maka lama-kelamaan logamnya akan panas maka di sini itu dikasih pendingin biasanya cooler. Nah di sini itu efisiensi tabung sinar X itu sangat kecil ya efisiensinya dari 100% itu dari 100% energi yang digunakan yang dikonversi untuk menjadi energi sinar X atau sinar X itu sebesar 1% saja kalau nggak salah ya. Jadi sangat tidak efektif. Yang efektif itu yang di Jepang itu. Nah ini analoginya. Jadi ketika kita punya berkas elektron dipercapat tadi atau high energy elektron maka dia akan menumbuk logam spesifiknya dia akan bertumbuk dia akan bertumbukkan dengan elektron elektron di dalam di kulit paling dalam akan menyebabkan apa maka elektron yang ada di kulit paling dalam itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi kemudian itu kan jadi nggak stabil tuh kemudian elektron yang lain yang sebelumnya ada di tingkat energi yang lebih tinggi akan turun ke bawah sambil mengemisikan sinar X Nah seperti itu itu cara kerjanya ini untuk menghasilkan sinar X Nah kayak gitu ya Nah ada istilah K-alpha sama K-beta ya kalau setahu aku bedanya K-alpha sama K-beta itu gini kalau nggak salah ya jadi kalau dia bedanya K-alpha sama K-beta itu kalau dia kan tadi kulit itu berbeda-beda dia itu ada kulit yang sebelumnya tadi sebelumnya kayaknya ada Nah ini Nah dia K-alpha sama K-beta itu bedanya gini jadi kalau K-alpha itu dari 2P ini kan di L itu ada orbital 2P disini 1S Nah dari 2P ke 1S itu disebut K-alpha Oke kalau transisinya dari luar ke kulit K itu maka depannya dikasih K bedanya adalah alpha beta gamma jadi gamma biasanya jarang sih kalau dia K-beta K-beta itu dari 3P ke kulit K jadi ini 3P ke kulit K ini K-beta Nah gitu Eh kok K-b sih K-beta Nah gitu Biasanya kita gunakan K-alpha kenapa? Karena sesuai dengan karena sesuai dengan molekul yang ingin kita amati contohnya kalau karbon panjang ikitan karbon-karbon itu kan sekitar 1,3 ya kita gunakan panjang apa namanya panjang gelombang sinar X ya dekat-dekat situ jangan kita gunakan lebih kecil atau lebih tinggi nanti gak teramati jadi Oke Nah ini spektrum sinar X dari molekdenum dalam hal ini ini molekdenum Nah kalau kita lihat di sini tuh K-beta sama K-alpha energi yang lebih energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan K-beta itu lebih tinggi kenapa? Karena K-beta itu transisinya tadi gimana? Transisinya kan lebih luar kan ya dari 3P ke 1S maka energi yang dihasilkan dia itu atau diemisikan kan lebih tinggi kan makanya di sini K-betanya itu berada di panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan K-alpha nah ini disebut karakteristik radiation artinya radiasi yang khusus untuk setiap atom artinya setiap atom atau logam yang kita gunakan sebagai logam target itu akan memiliki nilai K-alpha dan K-beta yang berbeda makanya di sini istilahnya karakteristik radiation nah di sini itu continuous radiation artinya sebenarnya sebenarnya ini kan Brems-Tahlung Brems-Tahlung itu kalau kita punya elektron yang dipercepat tadi kan akan numbuk logam target nah ketika dia mendekati logam target kita itu dia itu akan mengalami perlambatan Brems-Tahlung itu istilahnya itu radiasi pengereman jadi dia akan mengalami perlambatan elektronnya itu kenapa? karena logam kita itu memiliki proton yang bermuatan positif jadi semakin dekat ke inti dia akan semakin semakin melambat nah seperti itu makanya sebenarnya dia itu intensitas yang dihasilkannya itu sebenarnya kontinu tetapi kalau kita gunakan energi yang lebih tinggi kalau kita gunakan sumber energi yang lebih tinggi contohnya 25 kilovolt maka akan terjadi kemungkinan akan ada kemungkinan terjadinya eksitasi elektron seperti itu tapi kalau energi yang kita gunakan rendah dia akan kontinu seterusnya karena tidak terjadi transisi elektronik tidak terjadi transisi elektronik tapi kalau energi yang kita gunakan lebih tinggi 25 kilovolt misalkan maka terjadi transisi elektronik makanya ada puncak diskret disitu nah ini salah ini contohnya lagi dan itu bergantung sama suhu itu ada jadi selain bergantung sama jenis logam spektrum X-ray atau sinar X itu juga bergantung sama jenis sama suhu nah itu ada persamaannya tapi aku nggak bisa ngejelasin kalau pengen baca cari aja di internet ada, ada banyak penjelasan mengenai spektrum sinar X dengan suhu nah itu ada penjelasannya tapi kita nggak fokus ke situ nanti kapan-kapan aja kalau ada kuliahnya nah selanjutnya ini ada hukum Mosley nah hukum Mosley ini memplot antara nomor atom terhadap panjang lombang sinar X-nya yang dihasilkannya sama laju ya sama laju nah sama frekuensi sorry sama frekuensi nah disini itu kalau kita lihat ya kalau logamnya itu semakin berat semakin banyak elektronnya atau nomor atomnya makin besar maka nilai k-alpha-nya makin nilai k-alpha-nya makin makin besar maka nilai k-alpha eh nilai k-alpha-nya makin kecil nilai k-alpha-nya makin makin kecil ya contoh molybdenum tadi sekitar berapa ya nilai k-alpha-nya nggak ada ya disini ya nilai cu k-alpha itu tadi kan 1,54 kita tinggal cu dimana disini cu kita tinggal plot kesini terus kita tarik garis kesono nah dapat nanti nilainya berapa cu k-alpha oke nah aplikasi dari sinar X aplikasi dari sinar X ini baca sendiri aja ya nanti kita ke soal aja langsung nah ini menarik nih kalau kalian pengen dengar apa namanya sejarah tentang sinar X atau aplikasinya ada ada kuliah salah satu profesor ya ilmuwan dari Inggris kalau nggak salah itu ada channel di Youtube channel Youtubenya RI kalau nggak salah aku juga nggak tahu kepanjangannya apa nah itu bicara tentang sinar X itu menarik banget salah satu dia cerita tentang Max von Lawy nah Max von Lawy ini orang fisika kalau nggak salah dan dia itu mengamati tentang kristal salah satu kristal yang dia amatinya itu adalah tembaga sulfat jadi dia pengen tahu nih tembaga sulfat ini itu gimana struktur kristalnya nah dari penemuan Ronsen sebelumnya kan udah diketahui sinar X itu bisa apa namanya bisa menghasilkan pola-pola tertentu untuk tulang contohnya maka dia pengen aplikasikan itu ke kristal karena kristal sama tulang ya penyusunnya sama aja atom jadi dia aplikasikan ke situ tapi yang dia dapatkan apa dia dapetin pola yang menumpuk ya kalau nggak salah itu bentuk pola yang dia dapetin itu itu numpuk gini kalau nggak salah ya nah dari sini itu dia nggak bisa nerjemahin apa-apa jadi ilmuwan-ilmuwan setelahnya ilmuwan-ilmuwan setelahnya itu memperbaiki penemuan dia ini penemuan dia ini merupakan dasar XRD untuk penentuan struktur kristal karena dia menemukan pola yang kurang kurang bisa diterjemahkan ya ke bentuk kristal tapi dia dapat Nobel karena dia ngelakuin ini aja udah dapat Nobel walaupun penelitiannya kayak gini kayak gini hasilnya tapi itu udah luar biasa karena dulu untuk menghasilkan sinar X itu sulit disitu ya nah kalau nggak salah ada penelitian ini alat sinar X pertama kali nah baru zaman sekarang itu pola-pola sinar X itu bukan seperti yang didapatkan Max Ponlawi tadi sekarang itu pola yang didapatkan itu lebih bagus lebih teratur ya kita lihat disini itu ada intensitas-intensitas yang lebih yang lebih yang lebih tinggi ya nah intensitas-intensitas ini itu dihasilkan oleh HKL-HKL tertentu ya seperti itu jadi dari pola yang seperti ini yang kita dapatkan intensitas seperti ini nanti kita kita transformasi kita transformasi pakai transformative Fourier transform Fourier atau Fourier transform ini itu kalau dia single crystal kalau single crystal dia bagus jadi polanya itu sangat teratur gimana buat single crystal sangat sulit sangat sulit nggak tahu orang-orang buatnya gimana jago banget ini single crystal kalau powder diffraction itu gini jadi kalau dia powder itu bentuknya itu teratur tapi banyak banget karena dia bentuknya serbuk nggak single crystal jadi kristalnya ini ada banyak jadi dia serbuk maka disini itu butuh standar biasanya standar yang kita gunakan itu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya jadi kita sesuaikan HKL-HKL yang kita peroleh dari sini kita sesuaikan dengan apa namanya literatur powder diffraction ini makin parah kalau makin banyak kalau makin rumit molekulnya atau makin besar itu polanya makin padat nah diterjemahkan pakai Fourier transform kita dapetin gini nah gini ya ini gimana aku juga nggak tahu belum pernah ngelah datanya yang pernah ngelah datanya masih garam-garam sederhana kalau aku NACL gitu-gitu masih bisa kalau ini sudah sulit kayaknya karena disini itu sudah ada faktor pengaruh fasa pengaruh fasa itu penting banget nanti boleh baca tapi aku kurang paham pengaruh fasa ini sangat fisika nah kita kalau pengen mendapatkan kerapatan elektron kita itu tinggal memakai persamaan ini tapi kalau kita ingin mendapatkan HKL-HKL-nya pengen dapetin HKL-HKL-nya maka kita pakai persamaan ini ini namanya inverse persamaan Fourier transform ini inverse-nya karena awalnya ini karena awalnya kita dapat HKL terus HKL-nya diterjemahkan menjadi kerapatan elektron menggunakan persamaan ini jadi kita dapetin elektron density seperti ini oke jadi yang ini yang dari HKL-HKL ini yang persamaan itu ini diterjemahkan pakai inverse transformation Fourier transform persamaan Fourier transform inverse-nya kebalikan persamaannya diterjemahkan menjadi kerapatan elektron maka kita dapetin seperti ini itu penerjemahan data nah ini yang menemukan hubungan antara bidang satu dengan bidang yang lain itu adalah persamaan Braxlow n lambda sama 2d sin theta seperti ini ini sering lihat ya oke kenapa dia harus kenapa bidang yang atas sama bidang yang bawah itu harus kelipatan bilangan bulat perbedaan panjang perbedaan panjang gelombang yang ditempuhnya kenapa supaya supaya apa supaya gelombang atas sama gelombang yang bawah itu saling menguatkan kalau dia saling menguatkan maka intensitas yang dihasilkan itu tidak bernilai 0 tapi kalau dia bukan n lambda bukan kelipatan bilangan bulat maka nilainya itu akan saling menghilangkan intensitas yang atas sama yang bawah itu maka akan saling menghilangkan dan kita tidak akan dapatkan informasi apa-apa seperti itu jadi bidang satu sama bidang yang lain intensitas yang dihasilkan itu harus saling menguatkan atau konstruktif istilahnya seperti itu itu yang dijelaskan sama persamaan drug slow ini oke nah seperti ini 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 baca saja sendiri oke nah jadi yang kita dapatkan nanti itu spektrumnya itu seperti ini jadi bentuk XRD NACL itu seperti ini jadi yang muncul-muncul intensitasnya itu kita lihat dua tetanya berapa ini dua tetanya berapa ini berapa ini berapa nah dari dua tetanya yang kita peroleh dengan cara yang di slide sebelumnya yang di atas tadi kita terjemahkan menjadi HKL nya apa-apa aja nah gitu ya oke ini alatnya harganya berapa nih 560 ribu US dollar 1,6 miliar buset mahal banget ya nah ini aku gak bahas ya ini baca sendiri aja natrolit zeolip ini pasti punya Pak ini ini juga eksperimental keuntungannya apa tidak keuntungannya apa fokus kita bukan di sini fokus kita tadi ngolah-ngolah data aja ini pasti punya Pak apa yang ngajar Pak Rino ya jadi Pak Rino jago banget masalah ini ini dia terjemahkan kerapatan elektron dulu jadi dia dapat kerapatan elektron polanya seperti apa baru dia letakin posisi atomnya nah gitu untuk meletakkan posisi atom itu di sini di sini di sini itu itu butuh refinement beda-beda perbaikan beda-beda refinementnya itu macam-macam refinement pasa refinement sudut sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan kalau molekulnya udah kompleks tapi kalau molekulnya macam NHL itu masih mudah kita tinggal bandingkan dengan literatur nah mungkin materinya sampai situ aja karena fokus kita itu menerjemahkan ini sama yang bidang-bidang tadi karena soal tahun lalu juga kayak gitu ya oke kita bahas soal ujian tahun sebelumnya aja kalau betul soal ujian tahun sebelumnya soal ujian tahun sebelumnya itu masalah ini ya oke ini kan oke keras kristallografi anorganik jawablah pertanyaan berikut gambarkan perampingan bidang kisi 011 dari satuan sel kristal tungsten yang mengadopsi kubus berpusat yang mengadopsi kubus berpusat badan oke aku udah jawab pertanyaan yang 4 ya aku udah jawab disini kalau salah ini kelihatan gak PPT aku kurang gede ya tapi kelihatan kan jawablah pertanyaan berikut gambarkan fragment bidang kisi 011 kalau tungsten BCC BCC kan gini kan oke aku misalkan sumbu X kesono sumbu Y kesono sumbu Z ke atas berarti bidang 0 bidang 011 seperti ini ya iya kan paham ya oke nah selanjutnya hitung jumlah atom pada bidang kisi 011 sel kristal tungsten asumsikan selalu bahwa oke nah kalau dia disudut tadi ini kan memotong sudut sudut berarti berapa 1 per 8 1 per 8 1 per 8 1 per 8 berarti eh setengah ya 4 kali 1 per 8 terus disini itu dipotong setengah berarti dia setengah berarti jumlah bidang ini 1 atom ya terus apalagi hitung kerapatan atom dalam bidang kisi dari salah satuan di atas nyatakan dalam satuan jumlah atom per luas oke kita harus tahu dulu luas bidang ini itu berapa luas bidang ini kan panjang kali lebar panjangnya itu A akar 2 lebarnya itu adalah A ya nah tapi kita nggak dapat panjang unit selnya kita harus hitung A nya dulu dari mana taunya taunya adalah kalau dia BCC maka yang bersentuhan itu adalah atom pojok dengan atom yang di tengah jadi bersentuhan secara diagonal ruang bersentuhan secara diagonal ruang berarti 4R ini kan R disini 1 itu menjadi berarti 2R disini R berarti 4R sama dengan diagonal ruang A akar 3 berarti A nya kita peroleh 321 pikometer setelah itu kita hitung luas bidangnya kita dapatin 145.722 pikometer kuadrat setelah itu tinggal dibagi jumlah atom per luas bidang maka kita peroleh kerapatannya seperti segini 6,86 kali 10 bangkat 6 atom per pikometer kuadrat kak boleh nanya iya setelah aku mau nanya yang B itu atomnya yang setengah itu yang di tengah itu dihitungnya setengah bukan satu kak iya kalau aku hitungnya setengah ya karena aku ngeliat yang bagian atasnya aja kok jadi itu bukan atom yang ada di bidangnya tapi kayak bagian atas dari bidang itu gitu dilihatnya soalnya kalau misalkan luas permukaan kan soalnya berarti kan kita ninjau salah satu permukaannya aja kan boleh tinjauannya seperti itu tapi kalau gitu atom atom ujungnya tetap 1 per 8 kak jadi 1 per berapa tuh kalau enggak 1 per 8 kira-kira 1 per 16 iya aku mikirnya setengah dari 1 per 8 enggak gitu ya nah nanti coba tanyain aku juga ragu sebenarnya itu 1 per 16 tapi kalau 1 per 16 enggak jadi bilangan bulat aku mikirnya harus bilangan bulat gitu dapatnya maksudnya jumlah atomnya harus bilangan bulat iya kalau menurut aku ya tapi kalau kamu mikirnya gitu aku tadi juga mikir gitu sebenarnya kalau kalau aku ngasih keterangan itu aku kalau ngejawab soal ini aku pakai asumsi biasa ngejawabnya ya aku asumsikan ini tuh 1 per 8 tapi kalau asumsi kita salah ya tergantung dosennya aja tapi kalau kalian bingung ada 2 cara ngejawabnya aku juga kurang tahu yang lebih tepatnya ini bukan 1 per 8 sih kalau pengen ninjau 1 permukaan ini tuh seperti 1 per 16 ya 1 per 16 terus dikali 4 ini jadi 1 per 4 kan kalau ninjau 1 permukaan aja terus ditambah ke tengah jadi 3 per 4 gitu kan tapi kalau kita tinjau permukaan atas alas yang atas maupun yang bawah maka jawabannya menjadi 1 per 4 kali 1 per 8 kali 4 setengah ditambah 1 iya kan menjadi 3 per 2 terus jawabannya yang mana aku lebih cenderung yang ini sebenarnya karena atom-atom atom-atom itu kan nempel di atas sama di bawah ya bener gak sih iya kan kalau kita punya bidang gini atomnya kan nempel di atas sama di bawah gitu kan jadi gak bisa dihitung setengah juga ya iya gak bisa dihitung setengah juga ya aku salah berarti itu jadi ini kalau menurut aku ini atas bawahnya menjadi berapa berarti 1 per 8 kan berarti ini benar 1 per 8 atas bawahnya bagian sini ini juga 1 per 8 ini juga 1 per 8 jadi hitung atas bawah jadi 3 per 2 sorry aku salah ini 3 per 2 ini 1 ya disini aku hitung atas bawah disini gak atas bawah gak konsisten ya ini 3 per 2 oke aku jawabannya gini yang bawah-bawahnya berarti tinggal diganti aja ini 1,5 jadinya 1,5 1,5 oke gitu oke ya oke makasih kak oke selanjutnya nomor 2 nomor 2 aku juga udah jawab kayaknya di Excel nanti kalian kan ujiannya online ya kalau dikasih data data 2 teta tuh pakai Excel aja kalau cepat nah aku Excel jadi bisa dihitung dengan cepat gak usah pakai kalkulator satu-satu ya aku pernah dapat ujian PMD dapat data 2 teta gitu terus gak pakai komputer kan ya satu-satu hitungnya capek juga kalau di Excel kan lebih cepat jadi kalau kita punya data 2 teta diubah ke teta karena kita pengen dapatkan sin kuadrat teta ya diubah ke teta setelah itu di Excel aku itu aku gak tahu ya Excel tiap orang beda atau sama di Excel aku itu sin tetanya itu nanti dalam radian jadi aku ubah dulu dalam radian nih teta derajat ubah ke radian ya kan ubah ke radian setelah itu hitung sin tetanya hitung sin kuadrat tetanya setelah itu normalisasi nah setelah itu pembulatan nah ini aku supaya kelihatan bedanya aku normalisasi aku kalikan macam-macam aku kali 3 4 sama 5 aku tadi kalian sampai 9 sebenarnya tapi aku dapetin gak mungkin lebih dari 5 ya maksudnya itu polanya jadi sama aja pengulangan pola aja jadinya jadi aku ngambil yang pola awal aja 3 4 5 nah dari 3 4 5 itu dapatnya gini terus aku pembulatin yang untuk pembulatan 3 itu ini dapatnya 4 ini 5 ini nah dari sini kita dapetin aku dapetinnya bagian-bagian yang gak punya HKL contoh 15-15 itu gak ada HKL yang mungkin 7 juga gak ada HKL yang mungkin kita bisa lihat di slide tadi itu gak ada 15-7 itu gak ada jadi 15-7 itu gak ada bisa gak kita tahu nih dia bentuk kubusnya apa bisa kenapa karena mereka itu 3 4 sama 5 ini punya pola yang sama kenapa kita lihat aja di sini itu ada mixing gak kira-kira maksudnya ada ganjil sama genap yang nyampur gak ada ya ada 3 1 0 tapi gak mungkin FCC ya gak mungkin FCC terus ada penjumlahannya selalu genap gak enggak enggak berarti dia kubus sederhana eh maaf dan tadi gimana apa jadinya itu mixing atau enggak enggak kan eh iya mixing sorry gak ada yang mixing kan 3 1 0 itu mixing oh karena 0 itu dianggap genap ya iya 0 itu genap oke thank you oke berarti dia kubus sederhana ya jadi dia kubus sederhana jadi jawaban yang nomor 2 itu kubus sederhana mana tadi PPT nya nah jadi ini jawabannya kubus sederhana tentukan bidang HKL dari masing-masing nilai 2 teta nah kalau kita dapetin gini kan kita dapetkan tadi itu di mana ya eh nah kita dapetin ini ya mau 4 mau 3 mau 5 itu semuanya menghasilkan kesimpulannya adalah kubus sederhana nah terus kita pilih HKL nya yang mana kan galau setelah itu nah kalau kita kan kita dapetin yang paling sederhana itu 3 ya pembuletannya maka pemilihannya itu mulai dari yang paling sederhana kenapa kalau kita mulai dari 2 0 0 ternyata masih ada HKL yang lebih kecil dari itu yaitu 1 1 1 nah jadi kita harus mulai yang dari HKL yang paling rendah dulu makanya kita mulai dari yang 1 1 1 1 dan seterusnya ini gitu nah berarti nanti untuk yang 2 teta yang untuk 2 teta 28,077 berarti HKL nya ini dan seterusnya untuk 68,14 ya tinggal dibuktikan aja menurut perhitungan dia dapat 15 tidak ada HKL yang mungkin gitu aja kalau menurut aku ini ada ada apa ya ada pengaruh gak tau sih ada pengotor atau kerusakan kristal aku juga gak tau sehingga didapatkan nilai 15 aku bingung juga sebenarnya disini aja 14,68 kan pembulatannya itu terlalu jauh sebenarnya mungkin datanya tidak terlalu bagus tidak seperti contoh soal yang dikasih contoh soal yang dikasih itu kan datanya bagus banget oke kita lihat selanjutnya dia nanya apa tentukan jenis unit cell oke udah diketahui panjang gelombang dari sinar X adalah 1,5418 tentu hitung panjang rusuk kubus rusuk kubus unit cell oke kita hitung panjang rusuknya yaitu A nya ya hitung A nya mana nih aku pengen nyatak disini lah oke kan tadi kita dapetin sin kuadrat teta yang sebelumnya tadi kan aku udah nulis yang ini ya sin kuadrat teta A per A kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan n nya ini misalnya 1 aja jadi n kuadrat dikali lambda lambda kuadrat itu ada lambdanya kalau kalian pengen dalam bentuk dalam satuan angstrom ya gak usah diubah dalam angstrom aja tapi kalau soalnya mintek dalam satuan apa misalkan nanometer ya diubah ke nanometer oke ya nah ini dibagi apa tadi 4 per A kuadrat ya bang soalnya nah kalau ditanya A kuadrat ya tinggal dihitung aja A kuadrat sama dengan apa berat A kuadrat sama dengan n kuadrat A kuadrat dikali H kuadrat K kuadrat L kuadrat dibagi apa sin kuadrat teta sin kuadrat teta dikali 4 oke dari mana dapat nilai H kuadrat ini nilai dari ini sebenarnya kita bakalan dapat nilainya ya dari mana dari data tadi dari yang sini tadi dari ini nah ini kan sin kuadrat teta ini sin kuadrat teta datanya ini sin kuadrat teta H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat itu ini ya jadi tinggal dibagi saja coba kita hitung nilainya ya ini sin kuadrat teta dibagi ini nah coba kita nah itu mirip-mirip ya 0,19 gitu ya konsisten ya oke kalau kalian pengen aman dirata-ratain aja dirata-ratain aja ya dirata-ratain nanti dirata-ratain baru dapat nilai itu baru tadi hitung ke balik ke sini tadi dihitung balik ke sini dihitung balik untuk menentukan nilai A nilai A nya oke ada pertanyaan udah sebenarnya kuliah mudah-mudahan mudah-mudahan ya yang pertama kalian harus tahu kalau dikasih posisi atom menempatkan atomnya dimana itu harus tahu yang kedua kalau dikasih HKL nya harus tahu bidangnya jadi seperti apa itu yang kedua yang ketiga yang ketiga itu adalah harus tahu hubungan antara unit cell dengan panjang sama jari-jari atom atau ion yang keempat yang penting lagi itu hubungan antara yang seperde kuadrat sama dengan sama dengan apa tadi seperde kuadrat sama dengan sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat tambah Al kuadrat per A kuadrat itu harus ingat untuk hubus nah selanjutnya harus tahu ngitung jumlah atom kalau di pojok itu berapa kalau dirusuk dirusuk di dalam dan seterusnya itu harus tahu terus yang penting lagi ini yang penting lagi mengolah data kayak gini nah kalau udah bisa gitu kemungkinan besar tujuan kuliahnya udah tercapai mungkin aku nggak tahu kemungkinan besar kalau ditanya teori-teori ya gimana apa itu K-Alpha apa itu K-Beta nah kayak gitu kayak gitu tuliskan prinsip kerjanya itu bisa baca sendiri kalau menurut aku terus kalau siapa tahu kan ditanya alasan kenapa primitif itu apa namanya HKL-nya itu bisa apa aja kenapa BCC itu harus tertentu harus genap karena FCC itu harus unmixed nah gitu-gitu alasannya karena yang tadi ya yang udah kita bahas bareng tadi seperti itu ya oke kalau dari aku cukup sekian ya kalau ada pertanyaan silakan kemungkinan 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 kemungkinan